Pertandingan Dan official diharapkan untuk Menuju bodi Yang didominasi warna hijau Dan inilah light up Daripada pemain kubang Dengan jersey yang mendominasi Yaitu warna putih Dengan light up Adit Di laga pada sore hari ini Apakah tim daripada Kubang Munda Atau justru sebaliknya Yaitu tim dari gelareng RT-04 Kemudian akan diserahkan Kepada Bung A Dan kita akan disaksikan bersama Bersama Pertama Apakah gelareng Akan bisa menalahkan Kelimaan Farid Andilai Purtado Agumbay Adebay Arif Arif Geden Banten Banto Terima kasih. selamat menikmati 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 nomor secara bersama dengan secara selamat menikmati selamat menikmati secara apakah jaga secara selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Tepulnu masih bisa dihalau oleh penjaga jalan dan tendangan pojok kali ini sudah lewat berbahaya lagi-lagi keluar bola untuk teman-teman Oman sekarang membentur dan keluar tendangan dari satu tendangan kikim ini untuk gelerang nombor tiga masih panik untuk adiknya angkat langsung para gawang masih bisa dihalau oleh penjaga jalan saudara-saudara umpan maksudnya ke depan masih membentur disana ada nomor umpan maksudnya kepada Oman tetapi bola keluar seorang nombor nomor saudara-saudara Terima kasih. 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 Dari-dari Saudara-saudara Apa yang terjadi Rupanya pelanggaran dilakukan Salah satu penyakit Dan terjadilah tendangan bebas Mereka ambil arif Umpan kepada Tepang lomba Menghasilkan bola Jadi sekarang Umpan maksudnya kepada Nomor sumber Dan lagi-lagi bola keluar Umpan maksudnya Tepang lomba Nomor punggung 2 Yaitu DTN Oh tendangan Teraskah tentunya Dari barat tadi Datangnya menyambung Dari mustar gawang Yang dikawal Ketika kurniawan Lagi-lagi Yaitu Arif Berkerjasama dengan Farid Kembali Farid Di sana ada Nomor punggung 2 Yaitu DTN Lemparan terlalu tinggi Datangnya Dan bola keluar Lagi-lagi di kuasa Yaitu Farid Saudara-saudara Penang-penangnya Bocekan-bocekan yang dilakukan Lola pada tadi Dan langsung sadari Tendang darah gawang Sehingga Terjadi golong Di sana Berapa kebutuhan Menjadi Tuguh 1 Tuguh 1 Untuk Belereng Sempetan mulat Terjadi Tuguh 1 Bola keluar Untuk Berapa kebutuhan Baru Tisaman Mengambil Langsung saja Masih Farid Belakan saja Nomor 9 Yaitu Yantok Ompan kepada 10 Yaitu Agung Baik Farid sekarang Otak-otaknya Berbahaya Tidak ada rekan Maksudnya Ompan Kepada rekan Teman-t Cerit sea Dari Jiatik Tidak ada rekan �lek Tidak ada rekan 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 bergering umpan kedepan disana ada sembilan yaitu Yanto bekerjasama dengan Amatong Sekuluh Agung boleh keluar kembali dan dikuasai oleh pemain-pemain dari Bupang Umbra gereng sekarang sama pengembilan Oh ya Tendangan subroding dari Bupang Umbra Tadi masih membengkar pemain Oh, dia kena coba Sehingga bola keluarga Tersedulah tembangan pojok Untuk kubang lumbrat Apa yang terjadi Rupanya Satu pemain Dari Terkenang Terkenang Masa bumbu kubang Mari tadi Bumbu kubang Tetapi bola terlalu Keras atau teman Tepat datangnya Dan buka bergembang Tidak kembali ke lapangan Rupanya dari kubang lumbrat Menguasai bola dia Angkat ke depan Masa bumbu kubang bola terjadi Di tengah lapangan Datang membantu di sana ada Farid Rupanya tidak Farid Pada nomor kebun 10 Agung tetap bola berbincang Terkenang Terkenang pojok tadi Bisa dimanfaatkan oleh Pemain dari gelerang Nomor bumbu kubang Delapan Yai do'au Adek bayi Adek bayi Sumpah libra Masih bumbu kubang Iman urok Iman urok Masih Iman Angkat ke depan Irgi Terdangan Kekin Irgi Masih bumbu kubang Masih bumbu kubang Asih ke depan Bumbu kubang Masih terserah Bumbu kubang Masih terserah Imanul tadi Arif melebaran kepada 8 yaitu Adebay kembali pada Arif atau Farid umpan kembali pada adik-adik Ubang Lumbra sekarang Ubang Lumbra Saudara-saudara Tidak terjadi dorong saudara-saudara Oman kerjasama dengan sepuluh Agung Agung Saudara-saudara Tendang tajam Yang dilakukan Agung tadi Menjaga jawang adik kepada Farid Masih Farid Meliuk Farid Masuk Masuk saudara-saudara Masuk kembali tadi Jolah disarankan oleh saudara Farid Farid kembali Aku jadi langsung Pemtunggurkan tegangan pojok Untuk Lereng Balik Lapangan Bola keluar Bola dikuasai Oman Tendang tajam Tendang langsung dari petang nomor tadi Arif masih memperbainkan di lapangan sendiri Lepang ketengah Terjadi Satu pemain Oman Terjatuh Saudara-saudara Tendang matang yang sangat lincah ini akan melakukan pengembangan bebas dari titik telap Lapangan tetapi lagi-lagi dilakukan oleh pemain-pemain dari gelera yang kita lihat sehingga kedudukan cepat berubah menjadi 11-1 setelah tadi pemain belakang yaitu yang mengendang langsung bola hitam tadi dari tengah sehingga merobek dalang yang awal ketat oleh Pito Kurniawan dari Bupang Nubra dengan akhir cerita di pertandingan pada laga pertama ini dengan kedudukan 11-1 dimenangkan oleh gelereng mana pendukung gelereng mana pendukung Bupang Nubra tetap semangat terima kasih segala-segala sekalian terima kasih para supporter para pendukung para penonton para official dan para pertaniannya serta tim keamanan dari Koromir dan kepolisian dari Polsek Cilandan telah mengamankan berjalannya pertandingan di laga pertama ini dengan aman damai